Pemirsa dalam pelaksanaan program TMMD ke-111 Kodim 07-18 Pati, penyuluhan radikalisme, terorisme, dan komunisme yang dikelar oleh polisi resor Pati bekerja sama dengan Kodim 07-18 tempat dinilai sangat bermanfaat oleh Kepala Desa Lundo, Kecamatan Caken, Kabupaten Pati. Kegiatan penyuluhan radikalisme, terorisme, dan komunisme dalam program TMMD ke-11 Kodim 07-18 Pati digelar di kantor Desa Lundo, Kecamatan Caken, Kabupaten Pati. Dalam penyuluhan tersebut, Inspektur Polisi 2 Turiono, anggota Saptimas Pores Pati memberi materi langsung tentang pemahaman radikalisme, terorisme, dan komunisme kepada para peserta yang hadir. Denny August Cahyana, Kepala Desa Lundo mengatakan, berkaitan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, dinilai sangat bermanfaat untuk warga desa setempat, agar sehingga diharapkan mendapat pemahaman agar tidak terjerumus ke dalamnya. Dengan kemajuan perkembangan zaman yang sekarang ini memang semakin maju, semakin canggih, jadi penyuluhan tadi sangat bermanfaat sekali. Untuk masyarakat Desa Lundo, dalam arti dalam kehidupan sehari-hari mereka bermasyarakat, kemudian untuk menghadapi hal-hal yang seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Polres Pati tadi, berkaitan penyuluhan, berkaitan terorisme, kemudian paham radikalisme tadi itu sangat bermanfaat sekali di masyarakat. TMMD di Desa Tamasari, Kecamatan Jagan sangat bermanfaat sekali, jadi itu nanti program yang sangat mengenai TMMD ini program yang sangat bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di Desa Tamasari. Selain itu menanggapi pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 di Desa Tamasari, Denny August Cahyana mengatakan, program TMMD merupakan program yang bagus, karena manfaat pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan dapat benar-benar dirasakan langsung oleh warga setempat. Tim Liputan, Bandung TV